Halo teman-teman, kali ini aku akan membawakan seputar Jawa Timur, yaitu Banyuwangi Sudah kenal apa itu sadengan? Ya, kali ini aku akan membawakan seputar sadengan Sadengan merupakan hamparan padang savana dengan luas 84 hektare yang jaraknya sekitar 2 km dari pos ke rawa bendo Suasana sekeliling yang ada di sini akan mengingatkan siapapun pada suasana yang ada di Afrika Di sini juga lengkap dengan berbagai jenis hewan liar Seperti banteng, rusa, ajak, dan tidak kalah indah yaitu kerumunan burung-burung merak dan berbagai jenis binatang lainnya Hanya saja pengunjung tidak boleh memasuki kawasan padang savana untuk melindungi habitat satwa liar Dan juga untuk keselamatan pengunjung itu sendiri Tapi, teman-teman bisa melakukan atau melihat berbagai aktivitas di balik pagar Atau dengan cara naik gardu pandang yang bertingkat 3 Maka teman-teman akan menikmati indahnya savana dan juga angin sepo-sepo yang ada di sadengan Tertarik kan untuk mengunjunginya? Yuk, kita berkunjung! Eh, tunggu dulu Selain ada sadengan, di Banyuangi juga ada pancurbej Pancurbej merupakan salah satu posko di TNAP di samping posko Rawabendo Di dekat posko inilah pancurbej berada Dan juga menebarkan pesona alam lewat pasirnya yang berwarna putih Berhias batu hitam di kawasan sekitar pantai Ada sesuatu yang menarik loh dari sini Di tempat ini ada sumber air tawar di dekat pantai Yang dipercaya dapat membuat awet mudah Juga digunakan untuk mandi atau mencuci muka Bagaimana? Teman-teman penasaran kan untuk mencobanya? Biar awet mudah Hei hei Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!